Hai 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 Nasionalisme satu kata yang memiliki makna yang luar biasa Nasionalisme itu diartikan dengan cinta terhadap tanah air Tanah air kita tentunya Indonesia tercinta Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesetiaan tertinggi atas setiap diri pribadi dan itu harus disertakan kepada negara atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara sebagai rasa cinta tanah air bahkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia tumbuh pada warga asing yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti pemain timnas sepak bola Indonesia yang memiliki darah keturunan Indonesia atau pemain naturalisasi yang cinta terhadap Indonesia mereka memberikan loyalitas pengabdian dan semangat perjuangan demi mendapatkan kemenangan timnas Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya mereka ada di timnas Indonesia bukan hanya karena uang semata mereka ada di timnas Indonesia karena mereka memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia dan ternyata Malaysia pun memiliki pemain timnas sepak bola naturalisasi lalu apakah pemain timnas naturalisasi Malaysia seperti timnas naturalisasi yang ada di Indonesia sepertinya sungguh jauh berbeda apakah pemain timnas naturalisasi Malaysia mampu menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia apakah pemain timnas naturalisasi Malaysia mempunyai semangat untuk bermain tanpa berdasarkan bayaran yang tinggi sepertinya tidak mereka, pemain timnas sepak bola naturalisasi Malaysia menginginkan bayaran yang tinggi itu tandanya mereka tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dibelanya mereka datang ke Malaysia untuk bermain di timnas sepak bola Malaysia hanya karena bayaran yang tinggi Malaysia kena apes pemain naturalisasi Malaysia meminta bayaran atau upah tinggi untuk membela sekuat harimau Malaya sementara untuk di Indonesia para pemain naturalisasi gratis lantaran mereka memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin membela sekuat merah putih beredar kabar viral soal pemain naturalisasi timnas Malaysia atau harimau Malaya dikabarkan bahwasanya para pemain naturalisasi Malaysia malah meminta bayaran kepada FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia untuk membela sekuat harimau Malaya hal itu diungkapkan sumber internal Federasi Sepak Bola Malaysia FAM yang enggan disebutkan namanya sejumlah pemain yang dimaksud sumber tersebut adalah Darren Law, Brendan Gunn, Corbin Ong, dan Matteo Davis bahkan lantaran geramnya dengan para pemain naturalisasi tersebut FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia pun mencoret beberapa pemain yang enggan membela Malaysia dengan sepenuh hati bahkan mereka malah meminta gaji hal itu pun membuat Hasani Abdul Ghani selaku yang mengurusi pemain naturalisasi dan keturunan timnas Indonesia pun angkat bicara hingga membandingkan pemain naturalisasi Malaysia dan juga Indonesia tidak, tidak pernah minta bayaran atau kontrak khusus untuk timnas Setahu saya di dunia ini tidak ada kontrak pembayaran untuk timnas kata Hasani Abdul Ghani melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia Lebih lanjut Hasani Abdul Ghani juga memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia Jordi Ahmad, Sandiwol, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Istruik, Elkan Bagot, dan yang lain-lain pun tak ada satupun dari mereka yang menginginkan gaji dari PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia untuk membela Sekuat Merah Putih di kita juga tidak ada permintaan apapun tanda Hasani Abdul Ghani untuk pemain naturalisasi Indonesia mereka sepenuh hati ingin membela timnas jadi tak ada kata membayar ataupun dibayar kata Hasani Abdul Ghani dengan tegas lalu yang baru-baru ini membuat trending dan viral di akun TikTok yaitu salah satu pemain keturunan Malaysia pun terlihat merenung dan seperti tak ada gairah saat menonton timnas Malaysia hal itu pun langsung sontak menjadi buah bibir dan juga kritikan dari para netizen untuk sang pemain lantaran diduga tak menerima bayar dari FAM hingga ia malas untuk melihat tim nasionalnya bermain di lapangan lesu saat melihat timnas Malaysia menang 10-0 atas Papua New Guinea pemain naturalisasi Malaysia Lee Tuch Kenas Sindir salah satu netizen dengan akun Jehan Seik menyebut pemain naturalisasi timnas Malaysia lesu karena tak cinta dengan negaranya pemain naturalisasi Malaysia bukan cinta negara Malaysia tapi karena bayarannya tulis akun Jehan Seik mengomentari pemberitaan soal LITUJ yang terlihat lesu kenar laga timnas Malaysia versus Papua New Guinea banyak pemain hybrid dari luar negeri yang ingin bermain di timnas terutama dari sekuat U23 tetapi FAM harus melupakannya karena mereka meminta persyaratan yang konyol kata sumber tersebut kepada harian Metro mengutip dari Makan Bola Media Malaysia pembayaran yang diminta tidak sedikit bahkan mencapai puluhan ribu ringgit sehingga FAM harus melupakan jasanya lanjut laporan tersebut nampaknya pemain naturalisasi Malaysia berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi Indonesia yang tak meminta apapun dari Indonesia dan mereka memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin membela sekuat Jaruda dengan sepenuh hati untuk memajukan sepak bola tanah air itulah tadi berita timnas Indonesia malam ini jadi bagaimana menurut kalian? begitulah sikap nasionalisme warga Malaysia terhadap negaranya jangankan orang asing atau warga keturunan asing warga asli yang terlahir di Malaysia saja tidak mampu menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap bahasa kenegaraannya sekali lagi itulah negara Malaysia yang ingin mengikuti jejak Indonesia atau selalu ingin menyamai apapun yang negara Indonesia lakukan terhadap bangsa dan negara akan tetapi tetap saja tidak bisa diterapkan di negara Malaysia cukup sekian pembahasan dari kami terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih